Oke guys, let's talk with ProPasta bareng sama Jungs lagi, halo Jungs Halo Pasta, halo semua Asik, sudah di rumah lagi ya Iya, rumahku syurgaku Merchedes masih dipakai aja tuh, sayang Rizer apa sayang BTR jadi nih Ya ketika kita dikasih kita hargain Oh betul, memang hargai karya teman-teman kita Iya betul, tetap dukung apapun itu hasilnya, apapun Kedepannya kita gak tau sampai kapan kita berteman tapi menghargain aja gitu Karena kan pertemanan jangan sebatas di sebuah bendera gitu kan Betul Tapi harus menyebarluaskan pertemanan kita Membangun relasi Iya betul, betul Yang sering dibilang karena orang dalam gitu Tapi kita relasi Iya bener, bener Gimana habis keluar, ini keluar atau dikeluarkan itu dulu Keluar, bukan dikeluarkan Keluar 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 itu berarti ada dua makna Keputusan bersama Karena tidak perform ada omong-omongan akhirnya berhenti Karena tau diri atau segala macemnya Atau keluar karena memang habis kontrak Keluar karena kemauan sendiri bukan karena habis kontrak Keluar karena emang udah Berarti keputusan bersama berarti ya Ya, keputusan bersama Dengan pihak BTR juga Kalo ngikutin kontrak Harusnya dirimu keluar pas kapan, Jang? Sebelum PMPA lagi Berarti kamu ada extra kontrak berarti? Ada extra timenya berarti? Ada extra timenya Jadi, masuk BTR berapa lama berarti di BTR? Tahun? 13 bulan Oh, karena ada tambahan waktu tadi ya? Iya betul Ada tambahan satu bulan Harusnya sebelum PMPL mulai berarti udah gak ada sanggut potnya sama BTR Kenapa mau perpanjang untuk satu bulan itu, Jang? PMPL itu? Bisa aja dong Karena itu yang ditawarin dari manajemen Pas ditanya gimana lanjutannya segala macem Kita cuma perpanjang sampai PMPL doang Dia bilang gitu Jadi aku ngerasa kayak oke Sampai PMPL doang Terus setelah itu Setelah berjalan waktu Performanya mulai agak stabil segala macem Ya, apa? Kayak yaudah Habis itu dengan ada momen beberapa diskusi segala macem Yang aku gak ngerasa aku gak mau buka terlalu dapur Karena itu isi dapur sih Aku juga gak mau Ini Aku memutuskan kayak oke yaudah gak apa-apa Kalau ini gak juara Kita Aku cabut lagi tuh Soalnya kemarin kan harus sudah star 5 player Sebelum ceroy Adalah beberapa player dan segala macem Akunya jenis kayak Aku masih rada-rada takut Ngerada-rada Aku ada ngerasa-ngerasa gak enakan lah Nah Aku sebagai manusia pribadi Aku ada ngerasa gak enakan Sama orang Jadi makanya Di postingan koed yang Dipost siapa gitu Bilangnya pelatih yang baru itu harus gak bisa Apa Gak ada rasa gak enakan sama player Kalau gak perform segala macem Aku ada itu Jadi itu kelemahan aku sendiri Jadi aku bilang ke koed Ko Aku ambil keputusan gini aja Aku mau 4 player ini Mau ambil influencer segala macem player kelima Buat sekadar isi nama Aku gak ikut campur Itu keputusan dari koko Tapi kalau ini 4 orang gak juara Aku mau ngundurkan diri Oke Dan diskusi selesai Dan akhirnya gak terbukti gak juara Udah udah aku keluar gitu Emang gak ada tawaran gini Ceng? Tanggung Play-in sekalian gitu Dari Head of Hispots Bang Pat ada bilang Play-in Kenapa gak play-in dulu Dibilang gitu Kenapa gak play-in dulu Habisin aja dulu play-in Soalnya agak tanggung kan? Ya agak tanggung Tapi dari akunya ngerasa Ya udah gak apa-apa Karena Aku masih ada beberapa hal Yang aku belum kelarin buat si Games Oke Aku mikir Kebarang kalian yang bakal terjadi adalah Yuhai main di Malaysia Aku di Malaysia Liquid Nama bagas di GH Bagus di panas Pecah dong 5-5 nya Betul Jadi bisa jadi 1-2-2 Atau 1-1-2-1 Aku nyamain Aku dari sini lihat dari PC Yuhai main di rumah segala macem gitu Jadi bakal ada beberapa lagi halangan Yang aku ngerasa kayak Oke buat play-in dulu Dan gak akan maksimal juga kan? Nah gak akan maksimal Jadi Aku ngerasa yaudah Kalau sekalian pulang aja Kau pulang aja Meskipun berat Aku pas mau bilang ke anak-anak Aku gak tau Itu keputusan yang benar atau tidak Tiga hari setelah itu juga Aku nanya ke orang-orang Sebelum aku ambil keputusan itu juga Aku gak Gak enakan lah Dan Aku untuk pengetahuan Masa sendiri Aku ambil keputusan itu Di hari Minggu Setelah habis turnamen Dua jam setelah itu Aku langsung ngomong sama head of hisport Wow Jadi bener-bener Hari terakhir final selesai BTR ada di peringkat play-in Terus habis itu Langsung ambil keputusan Oke sesuai Omongan awal aja Karena ini gak juara Jadi aku cabut gitu Dan terus Aku ada bilang ke Bang Peit juga Dan ini emang kemauan dari aku Meskipun juara Aku bakal tetap keluar Karena Ya rata-rata yang maunya juara Aku udah kasih juara And then that's it At least selama 13 bulan Aku bisa kasih satu kejuaraan Satu juara Udah cukup Bukti Atau tidak Apakah itu menjadi satu pembuktian Serah kalian yang menilai Jadi dari diri aku At least you already give them a trophy That's all Tapi gini gak sih Kadang-kadang sebagai seorang coach Dirimu ngerasa Ngerasa adil gak sih Kayak You do all the best gitu loh Buat Buat Ngebuat tim ini tuh Bener-bener strong Ditakutin Terus Dapetin Kemenangan di sebuah turnamen Dan lain-lainnya Ketika hal ini berhasil Yang mendapatkan Pujian dan segala macemnya Player Segala macem Coach dan analis tuh Kayak cuma Dapet serpihan Serpihannya aja gitu loh Tapi ketika Hasilnya Hasilnya tidak bagus Yang kena hujatan Ya udah pasti Coachnya Jarang banget ada pemain Yang disalahkan Terutama untuk tim-tim Yang memang mempunyai nama Apa Pemain-pemain itu big name Pemain-pemain Yang punya audiens banyak gitu Ada ngerasa ketidak adil gak sih Jang dalam dirimu Karena kan sejauh ini Yang kulihat Dirimu adalah Satu Orang coach Di Indonesia yang Mendapatkan hujatan terbesar Di antara coach-coach lain Ya Kalau ngerasa tidak adil Awal-awal dulu ada Awal-awal dulu Ini sebelum ikutin BTR ya Awal-awal dulu ada Aku ngerasa kayak Loh kok gini ya Tapi pas lama-lama Aku Kayak intropesi diri Sama aja sih Kayak Kayak Misal gini Aku gak tau culture di Indonesia Kalau culture di Malaysia Seperti ini Misal kalau kita sekolah nih Kuliah Sekolah lah kita ambil sekolah SD SMA segala macem gitu kan Oke Kita belajar Kita Ujian Kita gagal Oke kita gagal Nanti dimarahin gini Kalau dikali ke Malaysia ya Ini pasti guru nih Gak maafin nih Gak halalin ilmu gua dong Makanya gua gagal Mulai nyalah-nyalahin segala macem Oke Tapi ketika dia cemerlang Keputusannya bagus Ada gak dia bilang Oh ini karena guruku yang mengajar aku Gak ada kan Jadi konsepnya aku samain Kau coach sama dengan guru Udah gitu doang Apa kau kasih segala macem Kau usaha segala macem Yang terlihat itu cuma orang-orang tertentu Orang-orang yang mengapresiasi kamu Tapi ketika lebih Lebih banyak orang-orang yang bakal menyalahkan kamu Ketika mereka gagal Ketika ini segala macem Mereka akan menyalahkan kamu Oh karena coach ini Karena guru ini segala macem Jadi aku lama-kelamaan Aku ngasih yaudah gak apa-apa deh Yaudah gak apa-apa deh Itu udah menjadi lumrah gitu Sedangkan Menurut aku contoh Kita ambil dari bola Menurut aku Pep Itu jurulatih yang bagus Maureno jurulatih yang bagus Kita ambil aja Maureno Jurulatih yang bagus Pas di Tottenham Sebelum FA Cup Final Apa Cup apa gitu yang final Kan dikeluarin Nah dikeluarin Jadi sebagus pelatih apa Kalau udah dikeluarin yaudah Nanti bakal diingatin segala macem Itu pasti bakal kena 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 gitu Ambil Siapa nama pelatih dari Belanda Tek Siapa itu pelatih MU yang baru Dapat Maguire Masih gak bisa menang Sama aja gitu Kan gitu MU lagi Dimana-mana kena ini tim Bener dong Bener dong Pelatih bagus segala macem Tapi ada Maguire Ya kena juga Maguire mau kemana-mana Setelah ini pun masih Dianggap Kagak mau Iya bener Jadi udah gitu Tapi hal-hal kayak gitu Bukannya berarti ada Hal yang Yang orang banyak gak tau berarti kan ya Antara Materi dari coach ini Yang gak bisa diterima sama pemain Atau memang Pelatihnya yang kurang kompeten Untuk memberikan arahan ke pemain Atau Pemain yang tidak berkompeten Untuk mengikuti apa arahan dari pelatih Ya Kalau itu aku setuju Kita ambil yang pertama dah Mungkin Cara melatihnya Seorang pelatih itu Tidak kompeten buat seorang player Ya Contoh aku ambil Pemburu sempat sama aku Sebelum aku di secret satu season Oke Di momen itu Gak terlalu bagus dia Tapi setelah dia keluar Dia pergi ke Dingus Dingus setelah itu ke Vorival Sama satu pelatih Sekarang dia di atas One of the big name di dalam Malaysia Berarti Caranya Pelatih dari Vorival sekarang Itu lebih kompeten ke pemburunya Oke Tapi tidak ketika di aku Mungkin itu terjadi Bukan mungkin Semua itu terjadi UI mungkin bagus di aku Ketika di secret Tapi kurang bagus ketika aku di BTR Mungkin salah satu faktor Terus Tetap nyari cocok-cocokan Berarti Jungs ya Cocok-cocokan Iya Iya Bener Jadi kayak ya Kurang lebih Kalau aku aku ngerasa seperti itu sih Maksudnya kayak Aku gak menyalahkan total full dari Dari player Aku gak menyalahkan total full dari aku Dan aku ngerasa kayak Sebenarnya Kau ada salah kau juga Jungs Player mungkin ada kekurangan Maksudnya kita Jangan cari siapa betul siapa salah lah Intinya bukan Kayak kita ganti bahasanya Bukan Siapa salah siapa betul Siapa kurang Mungkin kau ada kekurangan kau sendiri Dan Player ada kekurangan mereka sendiri Tapi gimana caranya kau Dari kekurangan itu Kau menjadikan kelebihan Kau gabung bareng-bareng Dikit-dikit Jadikan kelebihan Nah itu aja Jadi Satu hal yang bisa aku tangkep Berarti ya Kurang bagusnya hasil Yang didapat sama BTR sekarang Ya memang adanya Hal yang kurang klop Antara Pihak-pihak yang bersangkutan Gitu lah ya Karena gak mungkin dong Hanya sebatas Coach dan Pemain Tapi mungkin ada sama manager Atau sama manajemen Dan segala macem Itu yang mungkin ngebuat Ini tuh jadi kurang perform Gitu loh Ya cuman Ini secara menurut aku secara general Bukan termaktub Di BTR doang ya Ya semua tim lah Ya semua tim lah Aku percaya Dengan hal yang seperti itu Daripada yang kayak Oh kalo coachnya gak bagus Coachnya dibuang Ganti lagi Coach playernya udah bagus Segala macem gitu Aku lebih ke arah Ya lebih ke arah family gitu Karena ada beberapa team Yang playernya biasa-biasa aja Terus bisa perform segala macem Datang satu coach Tiba-tiba team itu flop Pun ada juga Kasus-kasus seperti itu Jadi ya balik lagi Gimana caranya Kita di waktu itu Ketika punya ujian Kita nyari solusi aja gitu Ya Sama lah kayak Geek Fam ID Waktu mereka juara tuh Gak ada yang expect mereka pemain bagus kan Betul Dinosaur Terus yang lagi mort segala macem Gak ada yang expect mereka bakal main bagus Tapi ternyata Rasa kekeluargaan yang lagi bagus saat itu Bonding yang lagi bagus saat itu Ngebuat mereka bisa perform maksimal Sampai dapet juara Betul Habis itu baru Ada yang kena comot Ada yang segala macem Dan lain-lain Betul Terus hilang Terus hilang Ya betul Betul Gini yang pengen gue bahas Kalo kita bahas tentang BTR nya Agak kurang pas lah Karena kan jatuhnya sekarang dirimu kan udah X dari BTR Kalo ada sesuatu yang tiba-tiba terbongkar kan itu gak bagus ya Karena kan itu emang rahasianya BTR Dapurnya BTR Jadi kita bahas secara generalnya aja Ngeliat permainan BTR di play in Itu kan berarti udah gak ada Jungs Udah gak ada sosok Jungs di BTR Selagi mereka bermain di play in Dan nyambung sedikit dengan apa yang diomong tadi Jujur aku sendiri Ketika ditanya waktu itu sama orang Pastah menurutmu Indonesia ada yang lolos gak? Di konten Aku selalu bilang optimis Dan ngajak semua orang buat kompak Pasti bilang Aku yakin ada yang lolos Orang-orang bilang 2, bilang 1, atau bilang 3 itu kan emang Hak setiap orang gak? Ya Aku bilang kalo emang mainnya bagus semua 3-3 tim bisa lolos Ya wajar dong Itu tapi agak muluk sih sebenernya Karena kan tim lain juga bagus-bagus kan mainnya Tapi setelah aku liat-liat beberapa hal yang aku sadarin itu Ini sorry to say guys ya Aku udah langsung berfeeling Tim Indo gak akan ada yang lolos Dengan alasan tapi bukan sembarang ngucap Pertama mungkin alasannya Karena ini pengalaman pertamanya poin Pasti akan ada dimana Masa-masa mereka Demam panggung lah Gerogi lah Apalagi yang mereka temuin juga tim-tim yang udah punya pengalaman Dan segala macemnya Dan mungkin ini pengalaman pertama mereka juga Player-playernya dibebani Beban yang cukup berat untuk membawa nama Indonesia Dan segala macemnya di SEA Games Eh di SEA Games Di PMPL Play-in kemarin Terus Kalo NFT aku bilang mereka bisa all out mungkin Cuma dengan catatan mungkin yang main tetep kayak Ramones Terus Batman Yes Tanpa Smavela Aku bilang kayak gitu Nah BTR aku gak feeling mereka bakal bisa main bagus Pertama Ya udah denger beberapa dasar-dasar kamu keluar juga Coba kan gak mungkin kita omongin duluan kan Pasti kita nunggu official segala macem kan Terus Yuhai udah balik ke Malaysia Luksi lagi fokus ke timnas Kemungkinan terburuknya Satu-satu dua Iya Satu di Malaysia Satu di Platnas Dua orang di gaming house Itu udah pasti menurutku hasilnya tidak akan bagus Kenapa? Karena ketika evaluasi Itu tidak akan nyaman dilakukan dengan tiga tempat berbeda Iya Nah itu aku udah feeling kayak gitu Nah tapi aku berani bilang Kalo BTR bisa ngatasin hal ini Mungkin BTR yang bisa lolos Tapi ternyata Problem paling buruknya dirasakan sama BTR Dibandingkan NFT sama point Iya 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 benar-benar Nah iya kan Nah Kalo menurut sudut pandangmu nih Sebagai ex coachnya BTR Permainan mereka apakah ini permainan BTR yang selama ini kamu kenal Kemarin waktu di playin Atau jauh berbeda apa yang mereka lakukan kemarin? Jauh berbeda sih Jujur lah jauh berbeda Aku first game First game aku Soalnya pas aku Pas aku keluar ya Aku ada ngomong sama anak-anak segala macem kan Aku bilang oke playin cuma lima game nih Satu sano Maksimalin healing Maksimalin healing Kau sering FT Tuh belajar sono Ajak teman-temanmu turun di kampung sama dok Kita kontes aja Siapapun itu kita kontes aja Itu ada dua opsi Sama ada mau ambil Hatin sama Pergunungannya Atau Alpha sama Kalo turun Hatin Tiga tim jadi tabrakan gitu Iya awalnya Awalnya kan Karena kita belum ada drop spot segala macem Jadi Terus sejujurnya Pas udah keliatan drop spot Aku bilang Udah ayo kita ambil kampung dok aja gitu kan Aku udah lihat gambaran lah siapa yang lolos siapa yang enggak Kayak udah Ambil dok Latihan healing Quit latihan healing Jadi liquid dalam masa satu malam aja udah habisin Karena dia emang Habisin masanya di FT gitu kan Terus Pas aku memutuskan untuk keluar Aku cuma bilang Sebelum aku keluar Drop spot udah jadi Aku udah kasih Aku bisa bantu kasih ide buat turun-turun dimana Dan setelah itu kalian Ini lah Explore sendiri Explore sendiri gitu Tapi kalau ada kemasukan apa-apa Aku belum tanda tangan kontrak sama orang lain Aku masih available Anything Kamu kasih tau aku aja Apa yang aku bisa bantu Aku bantu Cuman gak sekeras dulu yang Yang emang aku kontrol itu Zack apa segala macem gitu Gak ada Cuman kayak kasih dari sudut pandang berbeda lah kasar katanya Oke Jadi Pas aku Aku bilang Pucing kita berat gitu Tapi Tiba-tiba mereka ganti kan Mungkin ada faktor-faktor tertentu lah Mungkin karena beberapa skrim mereka Kalah fight sama Genesis Ya mungkin 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 Jadi kita gak tau Apa yang terjadi dari situ Tapi healing dari sana aku ngeliat Oke berarti dia masih ikuti nih healing segala macem 34 cuy liquid Dapet healing banyak banget Kemarin kalo dia bunuh orang yang masukin dalam rumah Itu anak kan 22 versit Kalo dibunuh gak diganggu Diambil versitnya Kayaknya Bisa lebih Lebih bagus lah maksudnya Tapi itu Eagle emang niat ngotong sih kayaknya Karena kan BTR udah ngelakuin itu semenjak di skrim Ya 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 betul Itu emang gak mungkin soalnya Jang Kalo aku liat ya Gak mungkin orang waras kayak gimana Yang rotasinya tuh ngambil kanan ngeluarin Ngeluarin zona Kalo mereka gak niat ngotong tim yang healing juga Betul jadi Jadi ya healing Terus setelah itu mainnya agak sedikit beda Mungkin karena Semua kota di Irangle itu udah diisi Itu dari sudut pandang aku sekadar aku pas aku nonton ya Hotdropnya ya Hotdropnya Spotdropnya itu emang udah Gak ada Yang terakhir aku liat ya Gatka Stalber Kameshki Sama Lipovka Milita Powerporn masih ada yang ngisi Jadi Lipovka kalo mau keluar di Mansion Prison ada HB Ada Homeboys Jadi keterbatasan dropspot Dan Itu Mungkin dilakukan Menit-menit akhir Apa gimana Apa Ya mungkin ada beberapa masalah yang dihadapi mereka lah Yang membuatkan mereka mungkin kurang nyaman bermain Gak tau Tapi Kalo komentar terlalu banyak Ntar Dibilang ah lu sok tau segala macem Jadi aku gak mau terlalu detail lah Kasar katanya Tapi untuk menjawab pertanyaanmu Ya Antara permainan itu Aku gak ngerasa itu benar-benar kompaknya mereka gitu Mereka bisa lebih Mereka bisa lebih ya Nah kalo menurutmu Faktor utama yang ngebuat mereka Akhirnya Lepas dari Saya Ini sejarah loh Kali pertama gak ada BTR di Saya Cuman kabai doang kan yang absen semuanya gitu Yoi Joki Saya Drill Joki Saya Di Indo itu Yang Di Dapet Judulkan Joki Saya itu dua Berarti Kalo dulu dibilang Jeksi Joki Saya Tapi pecah kan Gara-gara waktu itu gagal ngebawa ke Saya Timnya dia Sekarang berarti yang masih bertahan Joki Seanya Micro Boy Ini dia pertama kali Ya Gak tau sih Aku Justru sedih Aku ada sempat overthinking gitu Aku nanya ke ibu Aku nanya ke kayak Ya orang Intinya orang-orang dekat aku lah Orang-orang yang tersayang gitu kan Ini salah aku gak sih Aku keluar setengah Sebelum play in Apa itu efek ke anak-anak? Apa itu efek sebenarnya? Apa itu efek sebenarnya? Jadi aku kayak Ya Ya overthinking Cuman Ya hasilnya seperti itu Aku gak mau terlalu Memikirkan hal itu Bukan karena gak mau Tapi karena untuk mengelak Daripada overthinking aja gitu Ntar nanti aku jadi tambah aja Jadi gak bisa move on Jadi kepikiran segala macem Jadi ngerasa bersalah gitu kan Ya ngerasa bersalah Ya Karena Kalau kasar katanya Kau udah gak bersangkut baut Ya kau gak ada salah Tapi masih aja Rasa bersalah Karena Nanggung setengah-setengah Makanya aku bilang Keputusan aku keluar itu Aku masih gak tau sebenarnya itu Betul apa salah Dan Sama yang aku Bilang ke orang lain juga Kalau aku gak ambil keputusan itu Aku gak tau Sama aja Kalau aku tinggal bisa jadi Play insnya jelek Aku ngerasa bersalah Kenapa aku gak cabut Mungkin Kalau aku cabut Mereka bisa lolos Kalau aku Kalau mereka lolos Aku udah cabut Ya aku tetap bangga Dan benar Ternyata selama ini Aku harus lebih sadar diri Lebih awal Biar mereka bisa juara lagi Segala macem Jadi kayak Ya ujung-ujungnya Baik lagi Ini sekarang realitanya Dan aku harus Hadap aja realitanya gitu Tapi kalau menurutku Keputusanmu gak bisa dibilang salah Dan gak bisa dibilang benar sih Jadi emang udah Jalan hidupmu aja Menurutku yang kayak gini Ya betul Soalnya Pertama kayak Kamu udah ibaratnya kayak Berlapang dada gitu loh Untuk menerima Masukan-masukan dari netizen Pasti kan banyak tuh yang bilang Yang ngasih motivasi ada Yang nge-hate mungkin Lebih ada Daripada yang ngasih motivasi Itu pasti Terus Akhirnya kamu ngambil keputusan tuh Ya udah lah cabut aja mungkin Karena emang Gak terlalu banyak prestasi Yang bisa kamu berikan Secara hasil Yang bisa dilihat orang ya Karena kan yang gak dilihat Sama netizen kan Hal-hal yang kamu rapiin Di dalam BTR ini Di dalam secara manajemen Secara Mungkin mentalitas pemain Atau Lebih ke Pemahaman tentang In-game-nya seperti apa Tiren-tiren enak Yang bisa dimainin tuh Daerah-daerah mana aja Itu mungkin kan Ya gak bisa dilihat orang gitu loh Hal yang bisa kamu Yang kamu kasih tapi gak dilihat orang Orang kan pasti lebih ngeliat Hasil gitu Nah kenapa Ya pasti dong Karena kan ibaratnya Kamu megang tim besar nih Tim yang udah punya pengalaman Dan melalang buah nasa-nasini Ya Nah jadi menurutku gak salah sih Dengan Dengan keputusan kamu yang seperti itu Bahkan Kamu kan tadi Di awal Di pertengahan tadi kan Kamu juga bilang Kalau memang ada yang Dibutuhkan Dan bisa kubantu Ngomong aja Kan kamu ngomong kayak gitu Ke player Ke anak-anak Ya menurutku Itu hal yang udah Menetralkan suasana gitu Dibilang lepas tanggung jawab Ya Enggak Karena kamu juga Membuka hal itu Ke mereka Untuk mereka Nanya Minta saran dan segala macemnya Jadi ya Kenapa harus kekasih bersalah Ya betul Ya biasalah manusia Kalau gak overthinking Bukan manusia gitu Betul 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 Gak tau Thailand mainnya Mainnya Niat gak niat sih Kenapa emang Ya niat gak niat Infinity mah Dari zaman kapan Main scrimnya Satu mobil dikejar Mobilnya lagi rotasi Dikejar Yang main Niat gak niat aja gitu Belum yang benar-benar kompak Bear gitu Layalanto Infinity sama siapa sih Yang Face lah 2 itu ya Oh ada additional player lagi Player ya Ya itu Oke Kuat gak kuat Ada hari Indonesia ada hari Malaysia ada hari Vietnam ada hari Ya masih rubah-rubah Soalnya Belum dapet benar-benar 17 tim Sea Games Yang pas Belum dapet Kayaknya pernah ada Siapa yang belum Yang belum ngasih list Enggak ada Kadang-kadang Kalau yang hari ini ya bentar Oh maksudnya kayak Belum semua 17 negara ini Bisa join di scrimnya Pasti ada penggantinya gitu Betul 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 Soalnya yang Yang aku takutin Sebenernya Lebih ke Jujurnya Jujurnya ya Thailand sama Vietnam Karena Thailand kita tahu Mereka step up juga kan Dari gameplay Dari mekanik Infinity juga kemarin Trabass play-innya juga Gila banget Match terakhir tuh Kalau mereka gak perform Gak bakal lolos tuh Satu poin sama Eagly Sports Soalnya kan Iya betul Terus kalau Kenapa aku gak sebut Malaysia sama Indonesia Bukan karena kamu Kau coachnya Malaysia Terus aku dari Indonesia Biar kita gak ribut Bukan Tapi Tapi lebih ke Yang menjalankan pelatnas dan proses Untuk seleksi kan Cuma Malaysia sama Indonesia kan Iya Iya betul Aku memikirkan lebih ke arah Bondingnya seperti apa Kemisirnya seperti apa Aku yakin lah Kedua negara ini pasti Do all the best buat Pemain-pemainnya bisa kompak Cuman Kalau dilihat kan pasti akan lebih solid Untuk Pemain-pemain yang emang udah nge-team lama gitu Kayak Ya betul Vietnam juga menurutku jauh berbeda Dari dua tahun terakhir Mereka sekarang lebih Strong Apalagi mereka Dapet tambahan buff kan Dapet tambahan semangat Karena mereka Tuhan rumah Itu pasti Harus dipertimbangkan sekali gitu Betul Betul Dari aku buat si Games Ya Aku masih lagi Ya pede mah pede Buat satu medal itu pede Warna masih Aku masih bilang Aku kalau Ya bohong lah Kalau aku bilang aku gak mau emas Orangnya juga masih mau emas Tapi aku Satu medal itu pasti Aku mau Itu minimal lah Aku bakal bilang kepada mereka Medali itu kita harus Set target medali Warna apa bodo amat Ayo turusan belakang Kita main aja medali gitu Jadi kayak Ya udah Meskipun ntar nanti Ya mungkin ada candaan-candaan Di sosial media Kayak satu dua apa Gold sama silver Saat Indonesia Ya jangan kau ambil nomor tiga Ya pasti Pasti ada Ya udah Aku ya udah Aku cuman aku ketawa-ketawa Senyum-senyum gitu kan Karena ya emang si Games ini Menurut aku Ini pertama kali loh Orang rata-rata semua mau jadi pemenang pingat emas Iya dong Dan ini udah diakui kan Bukan uji coba lagi kan Iya betul Udah masuk salah satu hitungan Cabur untuk penghitungan medalinya kan Ya betul Jadi kayak ya Misal kasar kata PMCO Global Pertama yang di ini Cina Better Menang kan Dia kan oke Juara dunia pertama kan Namanya masih ada tuh disitu tuh Sama kayak medali emas Si Games Si Games itu nanti entah ada Berapa tahun ke depan Nama yang pertama Orang liat DTI kan di belakang Aegis itu kan ditulis Pemenang pertama Itu sampai kapan Sampai kapan pun bakal ada Jadi itu yang Ya pridenya itu Kalau aku mikirnya pridenya kesitu Nah itu aja Jadi ya Ya sabar gak sabar aja mau liat offline pertama lagi malah gitu Sebelum ke offline PMPLCA Betul Offline pertama Lester dulu ya kan Lester Lester Lesternya langsung lagi dari pemerintah lagi kan Ya gitu Betul 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 Itu dia malah Kalau aku sih agak optimis lah Kalau ngeliat hasil dari INA 1, INA 2 gitu Dan aku yakin Malaysia juga memberikan yang terbaik juga Karena kan Kalau Malaysia Ada spesifik kayak dari satu tim ini Lebih banyak daripada tim-tim lain Atau sama kayak Indonesia banget yang Maksudnya? Untuk timnya Untuk pemilihan pemainnya Pemilihannya kan berasaskan tim Jadi tim Malaysia Kifem 4 orang tambahan Yuhai Oh i see i see Tim yang Malaysia 1 Dari NC tambah NC Tambahan jumper Udah Itu doang Jadi qualifiernya main ikut tim Siapa nomor satu, nomor dua Lolos Oke 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 Cuman pas udah mau sambil line up Dikasih pilihan buat Ambil satu player Buat daftar satu player ekstra Oh i see Oke 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 Ya berarti sorry to say Kalau dilihat kayak gitu Berarti persiapan bondingnya Lebih Lebih mantep dari Malaysia, Thailand sama Vietnam dong Ini gua bukan bermaksud Merendahkan Indonesia kayak Bondingnya dan segala macam Lebih ke arah Ini loh pemain-pemainnya udah ngetim bareng Tinggal plus satu orang Kalau di Indonesia kan Satu tim itu bisa Misal yang Dua dari BTR Yang satu dari mana Yang dari mana Dicampur-campur Ada campur-campur kan Tapi ya gua yakin Di Platnas juga udah memberikan yang terbaik lah Karena kan kalau dilihat dari Timnas Indonesia nya sendiri Dari story-storynya Mas Ibnu Dari story-storynya Ryzen Terus story-storynya si Apa Spafel Atau story-nya si Jayadi lah Si Jayden Kan ngeliat bahwa Proses mereka disana fun Fun Ya betul Keceriaan yang mereka dapatkan Kan berarti karena Mereka udah nyaman satu sama lain Gak mungkin dong kita ketawa-tawa Tapi dalam hati Anjing nih 한국 apa Iya 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 Betul-betul-betul Aduh Oke Udah gua tanya semua sih Berarti pertanyaan terakhir aja berarti Oke Jadi sebenernya masuk BTR itu Anugrah apa musibah Anugrah apa musibah Menurut aku anugrah Menurut aku tadi Kenapa bukan musibah Mungkin anugerah masalahmu buruk pas di BTR segala macem. Menurut aku anugerah. Ya mungkin gak juara. Mungkin gak seindah seperti Boyka. Gak seindah seperti Sinyo. Tapi menurut aku anugerah kenapa? Ya aku cuma dikasih pengalaman cara mengatasi mental. Cara menghandle player-player berkelas dunia. Aku diajarkan beberapa hal yang aku ngeliat. Oh jadi aku ngeliat satu situasi ini, skenario ini sebenarnya salah. Jadi banyak yang aku belajar di sana. Karena emang niat aku ke R.A. Satu untuk bantu mereka. Kedua untuk belajar sama mereka. Jadi banyak yang aku belajar dari mereka segala macem. Jadi itu lebih ke arah anugerah. Mungkin musibahnya adalah musibah yang di pelatihan pertama. 210 ribu komen. Itu musibahnya. Itu. Itu doang. Tapi secara keseluruhan kalau disimpulkan lebih banyak anugerahnya dong. Iya betul, 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 betul. Aku dapat beli PC dari BTR, anugerah. Nama aku naik, anugerah dari BTR. Ya cuman ya ampas-ampasnya ya pastilah. Gak semua kau dapat bersih, putih. Ya kayak kau bikin jus kan. Gak semuanya kau masukkan pasti kulitnya dikupas. Ada ampas-ampasnya gitu kan. Jadi ampas-ampasnya cuma 210 ribu. Tapi kalau tadi kamu sempat bahas Boeka. Boeka pinter loh menurutku. Kenapa? Dia keluar setelah juara. Jadi gak ada prestasi jelek yang dia hadapin gitu loh. Ya betul, betul. Betul sih. Ya mungkin ya itu jalan hidupnya dia ada diatur seperti itu. Jalan hidup aku mungkin sedikit berbeda. Ya kita terima aja gitu. Tapi pengalaman aja yang aku dapat di sana itu yang aku bakal terapin ke depan-ke depannya lah. Supaya aku belajar sama anak-anak gitu. Jadi nextnya apa nih yang bakal dilakukan sama Jang? Fokus buat nge-coach di Malaysia? Atau ada rencana buat nge-coach tim Indonesia lagi? Off run datang dari mana nih sekarang ini? Indonesia satu. Oh ada tim Indonesia yang nawarin juga? Ada Indonesia satu apa dua? Satu apa dua? Ya intinya sekurangnya satu atau dua gitu. Ada off run lah ya? Ada off run, intinya ada off run. Nun jauh di sana lagi. Ada kemarin minyak. Sekarang bol teh. Wah. Intinya ada. Lila Itala gak bohong? Jauh banget sampai sana. Lila Itala gak bohong? Soalnya dapat DM dari ya. Dapat DM dari Oknum lah. Iya, iya, iya. Relasi. 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 Tolong jangan bilang orang dalam ya. Ini relasi guys. Ini relasi. Ini relasi. Ditanya apa kabar gitu-gitu. Nice to know you. Basa-basi. Basa-basi. Langsung pada intinya. Kamu benar apa? Udah keluar. Lihat official statement. Apa semua. Terus. Kapan free? Biar bisa di-scot segala macam. Aku bilang kelar SEA Games lah. Aku bilang gitu. Karena emang sekarang. Segala off run-off run yang datang. Semuanya aku cuma dengar. Tapi aku bilang. Yang lebih obrolan lebih serius ini. Nanti aku bakal filter beberapa. Buat aku ketemu. Satu persatu. Satu persatu. Untuk finalize lah gitu. After SEA Games. After SEA Games. Karena fokusnya sekarang. Ya. Baik lagi. Kalau Abi ada. Sebulan lebih. Dua bulan lebih. Buat fokus mentalnya. DC Games. Aku cuma ada beberapa. Dan aku harus fokus benar-benar. DC Games gitu. Tapi gak kapok kan. Nge-coach tim Indonesia. Dengan netizennya yang. Wow gitu. Bener-bener aku itu warna-warninya. Skena Indonesia. Eh Malaysia netizennya sampai kayak Indonesia gak? Dari e-sports scene-nya ya? E-sports scene-nya ya? E-sports scene. Lebih gedean Malai. Eh sorry. Lebih gedean Indonesia. Ketimbang Malai. Tapi kalau sekadar hujatan itu. Malaysia. Mungkin sekadar cuma di Facebook. Bacot-bacotan di grup Facebook aja. Belum lagi ke arah yang. Datang ke Instagram. Tuh-tuh-tuh. Gak ada. Indonesia. Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh. Gini lah. Salah satu warna-warni kita bilang warna-warni Indonesia. Hilang IG belum pernah lagi aku lihat di Malaysia ada. Oh woy. Gara-gara perform. Jadi. Belum lagi aku lihat sampai 200 ribu. Belum lagi ada yang gitu. Jadi. Ya. Cuma kemarin sempat aja jumper sama Jonathan. Karena di-depend sama jumper. Iya. Diserang sama bolte-bolte. Cuma 6 ribu apa 7 ribu doang. 7 ribu doang gitu. Yang ini lebih. Gak sebanyak dirimu lah ya. Rekod terbesar. Itu harus dikasih plat Instagram. Berarti offeran yang datang dari Indonesia ada. Dari India ada. Yang Binyak kemana berarti? Nikmah kemarin. Oh iya. Tapi Nikmah itu kemarin pas yang pempel SEA season 4 yang kita. Hashtag 2. Sebelum itu dia udah bincang. Kayak mau ambil buat PMGC. Mau di buyout segala macem. Cuma. Dia gak lewat koet. Jadi dari aku dulu langsung. Oh langsung direct dirimu ya. Aku langsung bilang aku cut. Aku gak mau. Aku mau sama anak-anak di SEA. Langsung ke PMGC sama anak-anak. Aku cut gitu. Eh ujung-ujungnya aku bawah. Dia di atas. Tapi kan banyak hal yang akhirnya bisa dipelajari. Betul. Itu dia yang penting itu. Di balik sebuah musibah pasti ada pembelajaran. Betul. Gak semuanya jelek. Pasti ada bagusnya lah. Betul. Nah dari yang udah meng-offer ini. Kira-kira terbesarnya bakal berlabuh dimana? Atau masih belum kepikiran? Fokus aja dulu. Wah kalau untuk menjawab itu. Rata-rata mungkin orang udah bilang. Aku bilang aja ya. Oh jangan nanti balik ke GIFM. Jangan balik ke GIFM. Jangan balik ke GIFM. Jangan balik ke GIFM. Even sampai sekarang aku masih memikirkan. Aku masih diskusi sama orang-orang terdekat. Patut gak aku ke GIFM. Atau coba lagi di tim lain. Atau ke GIFM aja gitu. Karena aku masih open. Kayak window shopping lah. Masih open to offer. Semaranya aku ngerasa cocok. Lihat sana. Lihat sini. Oh ini kayaknya cocok deh. Eh tiba-tiba ada second down. Lihat ini. Karena aku masih memikirkan. Oke aku mau tim yang seperti apa setelah ini. Karena dulu aku ada tim yang aku. Gak punya siapa-siapa. Pemburu, Bravo itu semua. Langsung ke secret yang ada nama. Terus sekarang yang juara dunia. Dan sekarang ini aku mau yang seperti apa. Apakah aku mau start dari bawah balik. Ataupun mau yang udah bisa main. Ataupun yang biasa-biasa. Ya seperti itulah. Tetap ini ya. Mempertimbangkan inputan dari orang-orang terdekat ya. Ya ya gitu. Jadi itu aja. Makanya kayak. Ya. Itulah. Aku bilang yaudah gak apa-apa deh fokus aja. Rata-rata semua emang orang-orang terdekat aku bilang fokus aja si game dulu. Masih lama kok. Soalnya kelar si game kan offline dulu kan. Betul. Terus baru season, transfer season segala macem. Nah disitu baru kau. Masih ada spare 2 bulan lah kurang lebih. Iya 2 bulan ya. Jadi kayak gak usah terlalu terburu-buru. Mikir yang matang-matang gitu. Ya. Yang bisa aku doakan yang terbaik lah untuk karir Jungs ke depannya. Thank you loh Jungs. Sudah menyempatkan waktu. Gak apa-apa. Ini gokil loh. Si Jungs tuh 2 konten dihajar langsung. Tadi abis ngobrol sama Matthew. Terus sekarang ngobrol sama gue. Jadi buat temen-temen nih yang udah nonton podcast ini. Kalian tungguin juga di channelnya Matthew. Karena Jungs juga diajak ngobrol disana. Nah gue gak tau yang diobrolin sama atau beda. Ntar kalian yang mengecek sendirilah. Seperti apa. Ada cerita unik sendirilah disini. Dengan disana aku udah bagi-bagi gitu. Wah udah dibagi-bagi. Dibagi-bagi kayak. Oke lah. Porsi buat pasta dikit. Porsi buat pasta batu dikit. Ya kan tentunya. Ya indahnya kan itu berbagi-bagi. Betul. Indahnya berbagi. Ya udah gak apa-apa. Kita sharing-sharing. Soalnya aku ngerasa gini loh. Meskipun aku terlepas setelah ini di tim apa. Segala macem. Ada offline. Kagak ada offline. Aku bakal ketemu orang-orang yang sama. Betul. Jadi. Itu yang kita pengen. Aku pengen tuh relasi balik lagi gitu. Siapa tau nanti pasta keluar merchandise. Pum terbang ke depan sampai Malaysia. Kita gak tau. Betul. Namanya juga relasi kan. Betul. Jadi kan. Kita mau bikin itu gitu sebenarnya. Aku mau bikin itu. Jadi aku rame. Teman-teman. Biarpun. Ya intinya satu dunia. Kalau bisa satu dunia aja gitu. Kalau apa-apa. Nanti. Kau ke Indo. Eh ayo pas. Aku udah janjiin nama kau kan. Aku mau be license. Kau tunggu. Antara aku yang kesana. Atau kamu yang kesini lagi. Udah itu aja Jan. Itu aja. Aku kelarasi games. Dua bulan itu. Aku mau settle sim kederaan. Aku mau ambil license diving. Udah setelah itu. Mau kemana? Mau diving ah. Mau diving ah. Saya mau ikut gitu aja. Gampang lah itu lah. Yang penting. Nitis karir dulu kita. Perbaiki karir dulu. Kedepannya terkekemana. Ya ngikutin arus aja kita. Cuma kalau arusnya bawa ke hal yang jelek ya. Kita belokin biar bagus lagi. Betul. Benar. 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 Oke Jan sekali lagi terima kasih. Atas waktunya. Sorry ya kalau ganggu. Semoga. Yang terbaik karirnya buat Jan. Good luck untuk si Games. Bersaing sehat di setiap kompetisinya lah kita nanti. Amin. Thank you Jan. Bye. Thank you. Bye. And so what has to come 喔 もう dis from you呢 Oh I don't want to I don't want to